Didukung oleh Sedang Sambo CS ini akan berakhir kita ulas selengkapnya dalam infografis kita berikut ini Yang pertama adalah kasus persidangan Ferdi Sambo dan juga beberapa terdakwa lainnya Atau 4 terdakwa lainnya ini sudah berjalan cukup lama Tepatnya sejak tanggal 17 Oktober 2022 Ada 4 terdakwa yang kemudian disidangkan atau pembacaan dakuannya ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu adalah Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal Kemudian sehari berselang atau tanggal 18 Oktober 2022 Giliran Richard Eliezer yang menjalani persidangan pembacaan dakwaan Hakim ketua saat itu adalah Wahyu Imam Santoso Dan juga hakim anggotanya adalah Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono Namun jika kita melihat ke belakang sebenarnya Eliezer ini telah ditetapkan sebagai tersangka Oleh penyidik pada tanggal 3 Agustus Sedangkan untuk Ferdi Sambo sendiri sudah ditetapkan menjadi tersangka untuk kasus yang sama Pada tanggal 9 Agustus Lalu untuk Putri Candrawati ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 Agustus Dan untuk Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Agustus 2022 Lalu kita lihat berikutnya disini ada informasi yang juga sudah kami kumpulkan Yang terkait dengan agenda persidangan yang saat ini tengah berjalan Karena jika kita melihat agenda persidangan ini dijalankan secara maraton Atau terus berlangsung setiap minggunya bahkan ada dua kali persidangan untuk terdakwa yang sama Sidang bersama pemeriksaan saksi ini dijalani oleh Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati Tepatnya pada pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum Sidang kerap dilakukan secara berbarengan Kemudian hal yang sama juga dilakukan saat sidang Richard Elezer, Kuat Ma'ruf serta Riki Rizal Saat dihadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum Atau saksi-saksi yang memberatkan untuk para lima terdakwa ini Masing-masing dari terdakwa ini dilakukan Untuk dilakukan secara bersamaan agar prosesnya jauh lebih cepat Dan jika kita melihat namun sidang Ferdi Sambo CS ini juga pernah ditunda Meskipun beberapa kali memang diselenggarakan bersamaan Namun bukan tanpa penundaan Penundaan sempat dilakukan selama satu pekan Yaitu saat berlangsungnya event internasional yaitu tepatnya adalah G20 Ini sidang sempat ditunda pada tanggal 14-18 November 2022 Karena ada penyelenggaraan G20 di Bali Namun sidang kemudian segera dilanjutkan kembali Yaitu pada tanggal 21 hingga 26 November 2022 Ini dilangsungkan secara cepat Dilangsungkan lebih cepat dari permintaan Karena sempat ada permintaan penundaan juga Yang diajukan oleh penasehat hukum Serta oleh jaksa penuntut umum Pada tanggal 26 hingga 30 Desember Namun kedua pihak ini yang meminta sidang ditunda hingga awal Januari 2023 ini Ditolak oleh hakim dan tetap dilanjutkan sidangnya hingga saat ini Lalu meski memasuki awal Januari Tepatnya hari ini sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosuo pun kembali berlanjut Ada beberapa agenda sidang yang akan dilangsungkan selama pekan ini Tepatnya pada tanggal 2 Januari 2023 atau pada hari ini Terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal ini memiliki agenda sidang Yaitu saksi ada charge atau saksi yang meringankan Dalam hal ini ahli hukum pidana dibawa oleh Kuat Ma'ruf Dan nanti rencananya Riki Rizal akan menghadirkan ahli yang meringankan yaitu ahli psikologi Kemudian pada selasa esok giliran Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati Yang akan menghadirkan saksi meringankan atau ahli meringankan yang akan dihadirkan Namun bocorannya hingga saat ini kami belum mendapatkan informasinya Sedangkan pada tanggal 5 Januari 2023 Tepatnya pada hari Kamis nanti Giliran Richard Eliezer yang akan memiliki agenda sidang yaitu Pemeriksaan terdakwa Ini lebih maju bila dibandingkan dengan 4 terdakwa lainnya Karena untuk agenda pemeriksaan terdakwa ini sudah ketahapan yang lebih lanjut Ketahapan yang lebih maju bila dibandingkan dengan agenda sidang pihak-pihak yang lainnya atau terdakwa yang lainnya Meski sidang telah berjalan maraton namun ada kekhawatiran Ferdi Sambo CS ini bebas sebelum diputuskan hakim Nah mengapa demikian? Karena ada aturan soal masa penahanan terdakwa oleh hakim Kita bacakan dulu soal aturannya Masa penahanan oleh hakim ini diatur oleh pasal 20 KUHAP Tentang kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dan juga penahanan terdakwa oleh hakim Aturannya adalah juga kemudian ada syarat-syarat yaitu syarat objektif dan juga ada syarat subjektif Namun yang kita bacakan disini adalah syarat objektifnya yaitu tertuang dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP Adalah tindak pidana penjara yang memiliki hukuman minimal 5 tahun atau lebih Nah masa penahanan dari pasal 20 KUHAP ini mengatur beberapa hal Bisa kita lihat disini adalah penahanan dari penyidik Jika dilakukan penahanan oleh penyidik maksimum 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 40 hari Atau totalnya sebanyak 60 hari bisa ditahan oleh penyidik Kemudian untuk penahanan oleh jaksa penuntut umum atau penuntut umum yaitu maksimal 20 hari pertama Namun bisa ditambah menjadi 30 hari jadi totalnya bisa ditahan hingga 50 hari Dan untuk penahanan oleh hakim ini ternyata aturannya adalah maksimum penahanan 30 hari dulu Lalu dapat diperpanjang 60 hari sehingga total yaitu 90 hari atau sama dengan 3 bulan Namun jika kita menghitung apakah benar untuk terdakwa Ferdi Sambo dan yang lainnya Atau 4 terdakwa lainnya ini sudah menjalani sidang selama atau sudah menjalani masa penahanan 90 hari Seperti yang sudah dibatasi oleh kuhab ini apakah memang benar ia harus dibebaskan Kita lihat dulu tanggapan dari pengacara keluarga Brigadir Yesua Di sini dikatakan yang penting jangan sampai melewati batas waktu 90 hari Ia sudah menggaris bawah ini dan terdakwa bebas begitu saja Karena sebuah proses yang tidak selesai Proses dan retorika persidangan sangat berputar-putar dan terlihat sedang beradu ahli Karena kita ketahui ada banyak sekali ahli yang didatangkan oleh masing-masing terdakwa Khusus yang 4 terdakwa seperti Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuatma Ruf dan juga Riki Rizal Nah lalu benarkah terdakwa Ferdi Sambo CS harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum setelah 90 hari masa penahanan habis Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan Kang Asep selamat siang Selamat siang Selamat siang sebentar Videonya belum ya? Iya Kang Asep Selamat siang Kang kita langsung saja nih Kang Ini menurutannya Jika menghitung sejak kejaksaan melimpahkan kasus terdakwa Ferdi Sambo CS ini Maka 90 hari penahanan akan habis pada pekan depan atau 9 Januari Apakah hakim kemudian dapat menambah masa penahanan mereka Kang? Ya jadi gini Intinya gini Oleh penyidik, penuntut, hakim, kepengadilan tinggi Baik PN maupun bersama MA isinya 400 hari Nah sekarang tinggal dihitung Apakah perpanjangan ini oleh PN, hakim 30 hari Kemudian ketua pengadilan 60 hari Sudah habis belum, nampaknya belum Ya Itu gak bisa dihitung gitu ya Jadi ketika hakim majelisnya 30 hari perpanjangan oleh ketua pengadilan 60 hari Nampaknya belum Itu harus dipahami dulu Sekali lagi Perpanjangan yang sekarang 3 bulan udah habis atau belum Nah kalau belum Ya nanti hakim bisa perpanjangan Tapi sekali lagi Kalau nanti udah mau putusan Kalau putusan biasanya hakim menjatuhkan seminggu sebelum berakhirnya masa tahanan Namun jika nanti 90 hari sudah dilalui nih Kang? Karena proses persidangan untuk Ferdi Sambo kan bisa dibilang masih cukup panjang nih Ini saat ini saja masih pemeriksaan ahli yang dihadirkan dari pihak terdakwa Jika nanti 90 hari ini sudah habis Apakah hakim masih bisa menambah masa untuk perpanjangan penahamanan itu? Ya, karena kalau habis gak bisa Karena harus lepas demi hukum Karena dia harus dikeluarkan demi hukum Tapi sekali kalau dihitung aja hati-hati Salah menghitung ya Jadi karena kewenangan hakim mulai menghitung itu ketika di tangan dia Maka dia bermenanglah 30 hari Nah selama 30 hari Pemeriksaan dia 60 hari Jadi jangan dihitung Untungnya dari awal Masing-masing Misalkan di polisi ya Misalkan di polisi itu kan kewenangannya 20 hari Ditambah 40 hari Ya di 60 hari itu Polisi punya kewenangan Kemudian dijaksa 20 hari sama 30 hari 50 hari Nah di pengadilan harus dihitungnya Mulai ketika pengenangan itu Kewenangan dia adalah 30 hari Nah selama belum selesai Maka majelis bintang perpanjangan ketua pengadilan 60 hari Kalau saya hitung belum kok Belum 90 hari Jadi penghitungannya hati-hati Jadi salah jangan dihitung dari awal Memang hitungan matematik sama hitungan hukum berbeda Kang jadi kalau misalnya dikira-kira perhitungannya berapa nih Kang Sekarang untuk masalah penahanan masing-masing terdakwa nih Apakah sudah mendekati 90 hari Atau masih jauh dari 90 hari Kang Masih jauh kok Dihitung aja kita mulai sidang tanggal berapa Kemudian hakim mulai Diserahkan berkas ke hakim Dan hakim kewenangannya tadi mulai Mengenangani dia kewenangannya 30 hari Perpanjangan yang dulu ya Sekali lagi bukan perpanjangan yang dipenuhi umum Nah sekarang selama pemeriksaan dihitung Nah kita mulai sidang tanggal berapa tuh Kemudian sampai sekarang tanggal berapa Tinggal dihitung aja Apakah sudah 3 bulan atau belum Itu aja gitu Jika menghitung dari awal persidangan Itu pada tanggal 17 Oktober 2022 Kemudian apakah hitungannya Dari Oktober, November, Desember Maka di Januari ini sudah masuk Lebih dari 3 bulan Maka sudah lewat dari 90 hari Kang Ya nah sekarang nanti kita lihat Ya apakah majelis pada 90 hari Atau enggak Nanti saya kira harus dilihat tanggal-tanggal Yang memang kita nengalanya di luar Kita kan gak tahu tanggal penetapan persisnya Ya jaksikan-jaksikan Harus dilihat nanti mungkin aslinya diminta Penetapan tanggal aslinya yang dilihat Itu sekali lagi jangan sampai kita ngitungnya Ngitung di awal tadi ya Sekali lagi dilihat nanti penetapan perpanjangan Itu yang lebih tepat Ya sekali lagi di PN itu Sekali lagi kewenangan memang 90 hari ya Nah tapi sekali lagi dilihat tanggal penetapan hakimnya Dilihat aja sama ketapan ketua pengadilan Mungkin itu yang lebih tepat otentik kan Kalau kita kan ngitung persidangan itu ya Oke Kang Kang lalu apakah ada upaya kuasa hukum Untuk terdakwa ini Mengulur waktu persidangan Dengan menghadirkan banyak sekali saksi Maupun ahli dalam persidangan Baik itu terdakwa Ferdi Sambo Putri Chandrawati Kuatma'ruf Dan juga dari Kirizal Kang Ya oke itu salah satu Dimanapun Jangan-jangan akan berpacu Kalau kita pemeriksaan itu Dengan masa tahanan Maksudnya apa Supaya dia keluar demi hukum Ya Nah tapi kan-kan-kan dahulu dibebas Keluar demi hukum Karena masa penahanan Kewenangan entah di penyidik Entah di penuntut Maupun di majelis hakim Ya maupun di pengadilan tinggi Maupun di mahkamah agung itu Sekali lagi Itu memang strategi penasihat hukum Gak ada masalah tuh Sekiranya Hukum aturan itu mengatur demikian Teman-teman harus hati-hati Kita menghitung waktu Harus dilihat asli penetapan penahanan Itu yang penting Oke Kang Kang lalu berbeda dari terdakwa lain nih Kalau proses persidangan terdakwa Eliezer Terasa lebih cepat Karena sudah masuk ke agenda Sidang pemeriksaan terdakwa Apakah Anda menilai ini Eliezer Sudah cukup mendatangkan Saksi atau ahli yang meringankan Sehingga Dia memang tidak usah Terlalu banyak-banyak Mendatangkan ahli yang meringankan Ya yang pertama memang Eliezer unggul Pertama itu di awal Karena dia tidak mengajukan eksepsi Ya Kalau gak ada eksepsi Berarti satu pemeriksaan Hilang Satu minggu tuh Dua minggunya Tanggapan atau jawaban dari Jaksa Hilang Tiga Nah jadi Eliezer itu unggul Karena tidak ada eksepsi Tanggapan Ekssepsi gak ada Tanggapan Jaksa gak ada Putusan selah gak ada Jadi Eliezer lebih dulu Jadi strategi yang dimainkan oleh Eliezer Ronny memang pinter Ngapain lah bermain di eksepsi Nah kalau yang lain ini kan Bermainannya Satu mungkin kemarin itu ada eksepsi Kedua PC pernah sakit Jadi memang agak lama gitu Karena sekarang Soal saksi atau ahli Ya kembali lagi Kan Kalau saksi atau ahli itu Beradu Ya dari JPU mengadukan saksi Mengajukan ahli Sama juga sekarang dari Pihak terdakwa Masih-masih mengajukan Nah kalau Eliezer Tapi udah selesai Sebentar lagi kan tinggal pemeriksaan Terdakwa Tahapan kita itu Kalau dihitung loh hati-hati loh Pemeriksaan terdakwa Tuntutan Pledoy Replik Duplik Itu sekaliganya ada 5 Ya setidaknya Nah apakah 5 akan berpacu tiap hari Ya atau seminggu sekali Kita lihat Perkembangan Ya karena Kalau saya sih Saya duga gitu ya Pasti ini seminggu dua kali Akan dikebut oleh hakimnya Dia akan mengejar Tapi nonton tolong Supaya nanti Masa penahanan perpanjangan Ketua pengadilan Dilihat ya Dengan teliti Itu penting Karena jangan sampai Nanti perpanjangan Penghitungannya Karena Sisa penyidik Sisa penuntut Itu akan berhitung terus Tanggal itu akan bermain Itu tanggalnya yang harus Dilihat Itu yang penting Tapi sekaligus hakim Saya yakin Tidak mungkin dia menjatuhkan Sebelum tahanan habis Ketahuan saya Itu pasti Terima kasih banyak Atas informasi Dan juga Pencerahannya dari Kang Asep Dan Metro Siang Masih akan kembali Dengan sejumlah informasi Lainnya Dilanjutkan oleh Rekan Fali